Intro Kerajaan Pagaruyung merupakan peninggalan kerajaan Bindangkabau yang terletak di kenagarian Pagaruyung Tanah Datar. Istana Pagaruyung didirikan oleh Raja Aditya Warman dan telah menjadi pusat kebudayaan masyarakat Bindangkabau. Meski hanya replika, bangunan kerajaan tersebut syarat akan berbagai filosofi dan simbol yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh pasyarakat Bindangkabau. Alam Takambang jadi guru, seperti bundaran di depan Istano saja di mana bundaran tersebut disimbolkan sebagai perintah untuk membedakan jalan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga sisi ruangan Istano di mana bagian ujung kanan merupakan anjung pangkal Rajo Babanding dan bagian kiri bagian anjung perak yang khusus diperuntukkan bagi bundok Handwa. Demikian juga dengan lantai Istano. Lantai dua Istano khusus sebagai tempat pingitan bagi putih-putih. Sedangkan lantai tiga dikhususkan bagi Rajo Tigo Sela dalam memutuskan sesuatu yang dianggap genti. Awalnya kita naik, itu sudah ada peradaban, sudah ada filosofi, alam takambang. Naik tanggal pertama, itu semuanya kalau Bapak ada salah 17, itu adalah hari kemerdekaan. Sementara-sementara yang dianggap ganti menjadi NKRI. Naik lagi ke atas, di situ ada bundaran. Di bundaran itu, itu adalah perintah yang kanan laki-laki, yang kiri, perempuan. Makanya ada bundaran di depan rumah, bukan bundaran itu sebagai pria sindah. Hanyalah alam takambang di kolom huru. Naik ke atas rumah, itu namanya adalah serambipapet. Gunanya adalah, anak tangga kita naik sebelas. Yang sebelas itu, boleh hitung sendiri, empat, gantung manggungan, empat, datuk perpati, tiga, Raja Tiga Selur, adat, ibadat, adik, hakamah. Dengan telah berubahnya status istano sebagai pusium kebudayaan, Yudhizar berharap, wisatawan tidak hanya sekedar menikmati keindahan, melainkan juga dapat mempelajari seluk beluh dan filosofi yang tersimpan di setiap jengkal istano basah Pagaruyo. Demikian laporan Erika Yulindra Marta, TVRI, Subadra Barat.